Baik berikutnya kita coba akat telepon lagi dari siapa selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana? Sama Indra Bangyos di Cerbon Girang Indra? Ya Indra Cerbon Girang silahkan Assalamualaikum dok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Pak Indra Puntun dok mau tanya kebetulan saya ini penderita glukoma Glukoma akut Itu diagnosa dokter 10 tahun yang lalu Nah ini kalau glukoma kan yang saya alamin sendiri Waktu pas dulu sebelum penglihatan ini menurun Dia kayak ada kabut gitu dok Kayak ada kabut Tapi lama kelamaan dari semenjak setelah diagnosa itu makin kesini Bukan gelap yang dirasa Tapi kayak kabut itu sedikit menghilang Tapi kayak gimana ya Penglihatan ini tuh bener-bener ini aja Tetap segitu aja Cuman kalau tiap habis bangun tidur Meskipun tidur itu cukup lah 8 jam Itu penglihatan tersebut Kalau penglihatan normal kayak seperti mendung gitu dok Tapi kalau tekanan bola mata gak ada sih alhamdulillah Normal-normal aja Kalau teman-teman yang lain kan yang glukoma itu biasanya Tekanan bola mata yang terjadi sakit gitu Kalau saya alhamdulillah gak terjadi apa-apa Paling itu aja sih dok Kalau ketemu dokter mata terakhir kapan itu? Kalau ketemu dokter mata waktu itu aja sih dok Apa waktu pas pengen tau ini kenapa gitu kan Dia gunasah dulu aja 2011 Ya baik Mungkin kalau gini Jika memang tekanan bola mata tidak pernah meningkat Tapi keluhannya tadi sering kabur Ya mungkin sebetulnya mungkin bukan glukoma gitu Mungkin sebabnya lain Baik nanti kami jawabnya Ya oke Makasih ya dok ya Makasih Bang Yos Waalaikumsalam 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 Tadi diceritakan bahwa Diagnosa glukomanya 10 tahun yang lalu Dan kemudian tanpa tindak lanjut kan Artinya tidak ada silaturahmi rutin dengan dokter Sangat mungkin Ya sebetulnya mungkin bukan glukoma gitu Jadi mungkin sebabnya yang lain Maka saran kami ke dokter kembali Ke dokter mata untuk menegakkan diagnosanya Mohon maaf kami tidak dapat menduga diagnosanya apa Karena kalau mata itu memang Keluhannya bisa mungkin rasanya sama Tapi mungkin diagnosanya bisa berbeda-beda Dan itu dokter mata nanti akan menegakkan Sehingga kalau sudah ditegakkan diagnosanya Maka penanganannya pun lebih fokus Dan lebih insya Allah hasilnya baik Saran kami ke dokter mata kembali Untuk medical check up saja Medical check up saja Untuk menegakkan diagnosa Nanti terserah Mau ditindaklanjuti dengan pengobatan Atau mungkin ternyata kok Ternyata tidak apa-apa Kan Alhamdulillah Seperti itu Tapi saran kami ke dokter mata Untuk diperiksa Seperti itu Saudara Indra ya Semoga sehat selalu Amin